Sudah jelas-jelas hasil tes urin positif, namun mahasiswi cantik berinisial MP21, pengendara mobil yang menabrak pemotor wanita bernama Renty Marningsi, 46, di Pekanbaru masih tak mengakui telah mengonsumsi barang haram. Diketahui mahasiswi Pekanbaru yang baru pulang dugem tersebut menabrak seorang wanita di kawasan Jalan Tuanku Tambusai Jalur Selatan. Peristiwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 5.45 WIB tepatnya di depan penginapan Linda, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Pengendara sepeda motor Yamaha bernama Renty Marningsi, 46, tewas di tempat setelah ditabrak pengendara mobil Toyota Raizu BM1959FJ, mahasiswi Pekanbaru berinisial MP21. MP ternyata baru pulang dari tempat hiburan malam dan berkendara dalam pengaruh narkoba. Namun MP tak mengakui dirinya telah mengonsumsi narkoba. Hingga akhirnya polisi menjalani tes urin untuk mengetahui apakah ada indikasi ada mengonsumsi narkoba ataupun minuman keras, miras. Usai ditetapkan tersangka, pengendara mobil itu langsung ditahan. Mobil milik tersangka pun juga disita sebagai barang bukti. Sudah kita tetapkan tersangka, sudah kita tahan, tegas Alvin. Lanjut dia, saat ini tersangka masih menjalani proses pemeriksaan intensif oleh penyidik Satlantas Polres Tapekanbaru. Dalam video viral yang beredar, wargat dibuat geram dengan raut wajah, tingkah dan sikap MP saat kejadian. Wanita muda itu tak tampak seperti panik dan masih sibuk memainkan ponsel di tangannya. Mukanya kok masih santai banget? Komen akun exduita sari duita. Tengil banget mukanya. Digilah. Bisa-bisanya gak ada rasa penyesalan? Tulis not hath hathl, kita harus kawal kasus ini. Jangan sampai karena uang atau apapun si pelaku stres ini bebas. Seperti biasa hukum di Indo bisa dibeli. Apalagi katanya pelaku sempat bebas saat keluarga korban lagi mengurus korban. Gue nyesek banget. Gak ada rasa bersalahnya? Itu nyawa orang? Akun XBiomj ikut berkomentar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.